Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Iya pun Kembali lagi bersama saya Novelia Yulistin Sanggem Dan tetap bersama Bang Angguman Siaputra Kali ini bicara tentang penyaluran, pemasaran, dan pengiriman Tentang Alpukat Sigar Sibatu Bicara penyaluran, bicara buah ya Bang ya Atau masih tetap bicara bibit juga ya Bang ya Iya termasuk itu juga sih Termasuk bibit Jadi penyalurannya berupa bibit dan buah Kalau untuk buah saat ini kan kita masih limit gitu kan Oh masih limit, unlimit ya Iya karena buah belum begitu banyak Jadi fokusnya kita di bibit Penyebaran bibit dulu Penyebaran bibit Karena itu yang ready, karena itu yang ada Buah pastinya ada dari bibit dulu dong Oh jadi kalau tentang Alpukatnya jarang ya Masih jarang ya Bang ya Masih jarang Banyak peminat tapi barangnya nggak ada Barangnya nggak ada Daripada kita kewalahan Mending kita stop aja dulu Iya gitu Jadi hanya apa ya Orang-orang yang beruntung guys Yang dapat buahnya Iya kan Iya kan Iya kan Nah kita bicara penyaluran bibit Bang Gimana nih teknis penyaluran kita Dari Rampung Timur ke sini atau langsung Bagaimana tuh prosesnya Jadi begini Di kelompok kami itu kan Sudah saya katakan tadi Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing Kalau di kelompok kami di KTH sana Terpusat di Desa Girimulyo Di sana sudah ada Yang menyediakan biji Yang menyediakan media Tanah, polybag Entres, juru entres ada juga Penyambungan juga ada Semuanya sudah masing-masing Habis itu bibit yang sudah dijadi Di sana dikarantinakan dulu Berapa lama itu Bang? Selayaknya Kalau memang dia layak 30an Sampai pehat itu ya? Iya begitu Nah jadi di sana Istilahnya dikarantina Ditampung di tempat satu gitu ya Yang layak tanam Dipisahkan itu Sudah bisa diedarkan Kalau belum layak tanam Tidak bisa Dia masih dikarantina Oh gitu Nah habis itu juga Setiap kelompok Itu diberi juga Hak untuk Penjual Menjual Mendistribusikan ya Tetapi itu juga Tidak lupa Melalui kooperasi Atau data Umpamanya Sinopel gitu Umpamanya Sudah Apa Menjual dengan 200 batang Andai kata pada hari ini Itu didata Di data Kooperasi kita apa namanya? Kalau di sana Kooperasi sudah Tapi aku lupa sih Karena saya bukan Anggota kooperasi di sana Oh gitu Karena sudah ada peran masing-masing Peran masing-masing tadi ya Memang bagian penyalurnya di sini Iya Kayak gitu Nah jadi setiap anggota Diberikan hak untuk Penjual gitu ya Habis itu juga Saya Karena Pencinta Saya tadinya pencinta ya Makanya saya Kecipungan ke Alpukat Karena Saya sejak muda dulu Ya sejak usia dinilah ya Saya suka Di tanaman buah Jadi saya melihat Buah Alpukat Saya jatuh cinta Oh gitu Khusus Alpukat Iya daya tarik saya Rasa atau Hanya bentuk? Bukan Dari dia Bentuk buah Itu saya terpikat Walaupun jarak jauh Kalau ada Alpukat saya Pasti akan mendatangi Oh gitu Jadi nyonya ini yang kedua? Hah? Kalau nyonya mungkin yang pertama Oh ini yang pertama Ini yang kedua? Ini yang kedua Padahal jatuh cinta yang pertama ini ya? Yang pertama ini Ya Itulah kehidupan Itulah kehidupan Bisa Membalak-balikan Hati itu ya Tuhan itu ya Terus Nah jadi Saya dipercaya oleh kelompok Sama ketua kelompok Dan saya juga siap Untuk Backup Pemasaran ini Jadi Bibit yang ada di Lampung Timur Di KTH sana Di pusat sana Saya bawa ke Bandar Lampung Sejak kapan bang? Dua tahun lalu Dua tahun yang lalu Ya Karena Nge-booming Atau viralnya Alpukat Sigar ini Sejak dua tahun lalu Dua tahun lalu Prosesnya seperti apa? Apa emang Karena abang ada di komunitas Sehingga mengenal Akhirnya mengenal Sigar Batu Atau Seperti apa nih? Ketemu Sigar Batu ini? Kalau tadinya Saya di komunitas dulu Komunitas itu? Ya Di komunitas Kok di Lampung ada Potensi Akhirnya saya mendekatkan diri Ke KTH Akhirnya merapat Iya Karena saya Iya dong Masa saya Membanggakan Alpukat dari luar Ataupun Alpukat lokal Yang belum ada jenis Jadi kalau bahasanya itu Dulunya pemain Alpukat ya? Bukan pemain sih Lebih ke? Pencinta Pencinta ya? Iya Pencinta Kalau pencinta kan Nggak dijual Enggak ya? Enggak juga Betul Pencinta dan penikmat itu Kita belum memikirkan Untuk bicara bisnis Bicara bisnis iya Kita hanya penikmat dulu Iya Kayak gitu Jadi minta jadilah kita Namun juga penikmat kan Beli apa lagi? Ini Beli kan? Nah gitu Pencinta yang menghasilkan Gak? Kayak hobi Hobi yang menghasilkan Iya Sehingganya di komunitas Di Lampung ada Seager ya? Ada Seager Akhirnya saya mendekatkan diri Ke kelompok sana Akhirnya Di sana disambut juga Dengan Apa Welcome Menerima Dan juga Saya akan membantu juga Melalui pemasaran Oh gitu? Iya Jadi bibit dari sana Saya bawa ke Banda Lampung Ngunjol pakai mobil pribadi Oh iya Bibit loh? Eksekutif Oh iya Kita muliakan dong Kalau kita memuliakan Insya Allah ada timbal baliknya Bibit aja masuk Mobil pribadi Sebenarnya belum ada truk guys Oh jangan salah Truknya masih sewa? Hah? Ya masih sewa kan? Iya Tapi jangan salah Truk ini udah Tripnya udah Ke Sulawesi kemarin tuh Berjalan 6 hari ke sana Uin Gue ngeliatnya ya Waktu di Facebook Uin Depan itu kan Wah ini bener Apa Militansi tentang Alpukatnya Hebat Jarang loh orang yang mau ikut truk Biasanya kalau big bossnya ya Maksudnya yang Tiba-tiba ada di sana Udah muncul aja di Sebenarnya mau seperti itu Tapi kan sekarang karena pandemi nih ya Harus ada surat-suratan Oh gitu Suratnya kejem Suratnya kejem ya Nggak ada surat itu kita nggak bisa Jadi bener-bener dikawal ya bang ya Lah iya Soalnya bisa aja sih saya Terbang ke sana Cuma berapa jam Tapi karena kendala kan surat Rosweb segala macam Rekan kita nggak punya Iya Itu Itu kendala Oke lah nggak apa-apa Kita pihak darat aja Ngikutin juga Ngawal itu bibit Sampai kemana Itu Jadi di Bandar Lampung ini Tempat istilahnya Tempat penampungan bibit Yang untuk disalurkan Untuk disalurkan Di Bandar Lampung Tempat Bang Angguman ya Di Bandar Lampung ya Di sini lah ya Kalau di daerah lain ada nggak bang Selain untuk Lampung Untuk Lampung ada sih di Tanggrang Oh iya Tapi di Tanggrang saya belum memahaminya ya Apakah orang-orang hanya datang ke sana Apa dikirim juga saya kurang paham Oh gitu Jadi ada dua penyaluran di sini ya Iya Masih ada dua atau lebih Saya rasa Cukup itu kayaknya Karena kita nggak usah banyak pintu Kalau kita banyak pintu nanti bingung Pening ya Iya Nanti dimanfaatkan oleh oknum Iya Soalnya sekarang banyak dunia Tipu-tipu Nah itu dia Kita nggak mau bibit kita disalahkan oleh Orang yang memanfaatkan situasi ini Nah itu untuk penyaluran ya bang Artinya dari Lampung Timur Kita bawa ke sini Nah lalu kita yang menyalurkan Ada pemesanan di mana-mana gitu ya Jadi kita kerja Kerja tim Kerja tim Kita tim juga mau punya tim dua Tim media adalah Youtube Pertama Adil Doang Adil Doang Dan juga Wijayanto Seeger satu Wijayanto itu yang pemuliha itu bukan? Bukan Itu tim lagi Oh tim lagi ya Satu lagi mungkin Apa itu? Baik kita Cowok ekam Kayak kenal bang itu Bajunya itu Oh iya ini Wah luar biasa ini Banggalah ya Cowok ekam sudah mau produksi Tapi guys ini bocoran ya Dia nggak endorse kok Dia beli Nggak apa-apa Demi saya juga kan Kita mengangkat nama Lampung Ada aksaranya kan Itu adalah sebuah identitas Identitas Dengan nama Alpukat menjadi identitas Aksara identitas Namanya ini Iya Rambah-Rambih ya Rambah-Rambih Begitu juga dengan Cowok ekam Ini promosi dikit ya Kalau di Alpukat itu Si Batu Si Punai Si Manokwari ya Si Manokhara Batarama Itu kan nama-nama yang sudah lama Tidak dikenal Begitu untuk pemasaran bang Seperti apa pemasaran kita Ada kendala nggak bang? Kendala sih nggak ada Kalau untuk kendala pemasaran Kami WKOM aja Sudah dikenalkah? Sudah pasti dong Sudah besar ya Presentasi kita Sudah Peminatnya itu Banyak Banyak ya Iya Banyak sekali Karena ya itu tadi Kita tarik tadi Kelebihan dari siker itu Kebuah yang lebet Mempunyai bentuk yang esotik Dan gitu Jadi peminat-peminat itu Ingin sekali untuk menanam Alpukat siker ini Iya Biasanya Orang Kalimantan Akan lebih bangga Membeli produk dari luar Begitu juga Kita kan yang di Lampung Membeli bibit dari luar Akan menjadi Sebuah kebanggaan Iya Sebuah kebanggaan Apalagi kita yang mempunyai produk Jadi lebih bangga lagi dong ya Iya dong Kayak gitu Lebih bangga lagi Harus dong Bibit yang kita salurkan ini Juga palit Palit pengeluaran KTH AML Yaitu Kelompok Tanih Hutan Agro Meluas Tari Tapi Makanya saya katakan tadi Melalui satu pintu Tidak banyak agen Kalau kita banyak agen Nanti Dimampatkan Oleh oknum-oknum Dimampatkan orang yang nakal Nah Mas, saran kita Tadi kalau di sesi yang pertama Sudah kita jelaskan ya Sampai mana saja Sulawesi Sulawesi, Kalimantan Yang paling jauh Untuk di Sumatera Paling jauh ada di Bangka dan Batam Iya Karena udah Menyeberang pulau kan Kalau untuk Menyeberang pulau Kita menyediakan Pia udara Bisa sih Pia darat dan pia laut Tapi estimasinya Lebih lama Lebih lama Ada karantina juga enggak Ini sekarang pandemi Katanya karantina juga enggak Ya sebenarnya sih Penyaluran saya sih Enggak ada kendala ya Pia udara Sebenarnya harus wajib Menyetakan surat karantina Tapi sekarang kan Banyak ekspedisi ya Yang menangani Lebih cepat Kita cuma hanya Membayar Biaya karantinanya Nanti dari pihak ekspedisi itu Yang mengurusnya Mengurus surat karantina Itu untuk Berlaku pia udara Kalau untuk pia laut Dan darat Itu tidak ada sih Ya Cuman Kita Apa Biaya per kilonya Pengiluman ini Cargo ya enggak Lebih besar Banyak ya Saya gunakan Sebelumnya dulu Saya menggunakan JNT JNE Line parcel Dan wahana Si cepat Segala macam Itu saya gunakan dulu Untuk menentukan Mana yang akan saya pilih Nah Dengan waktu berjalan Saya menyediakan Dan memfasilitaskan Bibit saya ini Ke cargo Cargo Ya Tama indah cargo Dan Indah logistik Karena dua Apa Expedisi tersebut Masih satu grup Mereka berpengalaman Di bidang pengiriman bibit Jadi kita pilih Kedua expedisi itu Karena mempunyai pengalaman Dan bisa dipercayai Lagipula dengan Estimasi Apa Estimasinya lebih cepat Dan juga biaya Ongkenya lebih ringan Ada Misalnya di dalam keadaan sehat Dari sini nih ya Sampai sana ada yang layu Atau ada yang mati Itu pernah ada Selama dua tahun Saya pengiriman Tidak pernah Mengalami Kematian Atau layu Paling lama di jalan Berapa lama itu 17 hari kemarin Tiga hari yang lalu Saya ngirim Ke tanah bumbu Kalimantan Saya jajal Karena permintaan Juga dari penyerima Karena penyerima Minta Apa Pia darat Dan pihak Pia darat Tadinya saya Pia udara Karena ongkirnya Terlalu ngebengkak Sehingga Lebih mahal Ongkir Daripada bibit Dia Apa Minta dikirim Pia darat Saya bilang Tidak masalah Kita coba Kita tanggung Risiko masing-masing Saya bilang Akhirnya 17 hari Perjalanan Dari Lampung Menuju tanah bumbu Itu sebenarnya Namanya transit 17 hari Alhamdulillah Tidak ada yang mati Jadi bibit ini Makanya saya katakan Tadi penyaluran Di tempat saya Ini adalah penyaluran Sebelum disalurkan itu Mastinya kita akan Packingkan dulu Di packing ya Ya Kita bikinkan Packing kayunya Sesuai dengan pola Pola bibit Kalau bibit itu Panjangnya Ya Tingginya Lebarnya Kita bikinkan Polanya dulu Jadi saya Tidak menyediakan Apa Bok Bukan Bibit saya taruhkan dulu Nanti saya ukur Baru kita buatkan Ininya Tempatnya Boknya Kalau saya menyediakan Boknya terdulu Terkadang tidak sesuai Tidak sesuai Umpamanya Kebanyakan Apa Skala ecer sih Di bawah 10 batang Nah jadi Seperti ini Ini kan ada 5 batang tuh 5 batang ini Kita rencana Ini akan kirim Ke Kelaten Nah Dan juga ada Ini ada 16 batang Dan itu juga ada 15 batang Ke Medan Padang Lawas Nah jadi Bibit ini Sebelumnya Kita Plastikan dulu Ini ada Polibek kan Di dalam Plastik kresek Kita kasihkan dulu Kresek ini Supaya Airnya tidak keluar Ke Boknya ini Tidak menetes Kalau Diatetesan kan Nanti dikomplein lagi Sama ekspedisinya Kok ada cairan Keluar Makanya kita kresekkan dulu Dan juga kita Mempercantikannya Dengan Nemtek Istilahnya Tanda namanya Iya Disini tertulis Bibit alpukat Sigur 1 Variasi Batu Asal Lampung Timur Produksi KTH Agromoliol Lestari Karena kita Di nemtek guys Iya Kita Nanti Kita nanti Akan dikeluarkan juga Istilahnya Label Label Biru Kalau di pertanian Label biru Itu adalah Benih tebar Tapi nanti Kebersamaan Certificate itu Diberikan kepada kami Berserta label juga Nanti kami akan Bikinnya Karena label itu Keluarnya kan Dari Kulti kultura Yang mengeluarkan Kan begitu Tantuk sangat ini Bentuknya masih Seperti ini Nemptek aja dulu Tapi Asli Bibit benar-benar Palit Dan asli Pengeluaran KTH Sigur 1 Variasi Batu Kan begitu Bibit Yang Kami sediakan Itu Variasi Dari Ukuran Standar Itu layak Tanam Mulai dari 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm Itu termasuk Bibit standar Bibit standar 30 sampai 60 cm Sampai 60 cm Bibit standar Harganya sama Berapa itu Kisaran 35 ribu Sampai dengan 60 ribu Per batang Sesuai dengan Skala pengambilan Semakin banyak Kita mengambil Semakin murah Harganya Kan begitu Hukum pasar Seperti itu Biasanya Itu spek Standar Spek Yang di atas Standar Ada spek 75 cm Spek 75 cm Spek 75 cm Kisaran harga 120 ribu 120 ribu Ada spek Ada 180 cm Dan juga Ada spek Spek planter bag Apa itu Spek planter bag Spek planter bag Itu polybag Yang seperti karung Jadi Polybag Seperti karung Itu beratnya Bisa 50 kg Karena medianya Berat Speknya juga Mungkin Sekisaran 1 meter setengah Ke atas Spek rimbun Dan spek tinggi Berapa itu Variasi sih Mulai dari Harga 500 ribu Sampai dengan Jutaan Itu ada gak Bibit itu Yang ada buahnya Berbuah Bibit yang ada Buah sih ada Itu bukan cantuk ya Tapi kalau tepat saya Ini gak ada Adanya di pusat sana Ada Tapi ada ya Kalau yang seperti itu Berapa itu Seperti itu Ya waktu pameran Pada waktu itu Lebih pameran Pameran Lagi ya gak masalah Memang open bit Sebenarnya merawat bibit yang Dalam planter bag Atau tabu lapot Itu tidak mudah Seperti merawat bibit yang ada Bonsai ya Nah gitu ya Karena dia Dalam scoop Kadang kita begini Kadang kita begini sih Ada yang nanya Kadang bibit yang berbunga Ada gak pak Sebenarnya ada Tetapi dari kami Semuanya ngeri-ngeri sedap sih Untuk mengeluarkan bibit Yang sudah berbunga Ya sekarang gini aja sih Orang awam biasanya ya Kalau udah berbunga Pasti berharapnya kemana Buah Nah buah Sedangkan Kalau kami yang sudah memahami Bibit yang berbunga Belum tentu berbunga Nah Karena Ya itu tadi Nutrisi Dan apa Batangnya belum Untuk cukup Untuk membuahkan Kayak gitu Sebenarnya Tidak direkomendasikan Seperti itu Lebih baik kita bibit standar Kita rawat lah dulu Kita tanum di lahan Kita rawat Sehingga dia Cukup usia Untuk bisa membuahkan Kan lebih balik lagi Kita ke Apa Pengepakan Pengiriman Seperti ini Boknya Kita pakai ring kayu Bang Ini dulu Potong Tadi kan sempat bicara Soal 17 hari ya Enggak disiram-siram Enggak selama 17 hari Jadi begini Kalau untuk dalam bok Dia tuh enggak siram-siram lagi Iya Jadi sebelum masuk bok Kita udah pakai Siram dulu Paling tidak satu polybag itu Takaran airnya Satu aqua gelas Dan ada juga Trapmen khusus Untuk dia Kalau kita manusia ini Antimo lah ya Obat anti-mabok Kalau untuk di taman Di tanaman Di tanaman untuk bibit seperti ini Ada juga sih Ada antimo nya ya Jadi saya tidak sebutkan merek Yang jelas ada Untuk bagian depan yang perkebunan masih tahu Antisipasi Supaya bibit itu masih sehat dalam perjalanan Antisipasi nya Kita habis di packing kayu seperti ini Kayu ring, paku Habis kita lakban lagi Kita pakai paranet Ataupun waring Supaya sirkulasi udaranya ada Ada Di atas nanti kita tutup lagi pakai Apa namanya Kardus Kita balut lagi Lagi pakai teras tembak Supaya dia lebih kuat Habis itu di bawahnya nanti Kita pakai lakban lagi Supaya dia ngunci dan ngancing Di bawahnya lagi Kita pakai palet yang kayu Jadi istilahnya Dia sudah sepi lah Keamanannya untuk pengiriman Pastinya kita terjamin Walaupun goncangan-goncangan Tidak ini Kecuali kalau orang Apa namanya Kurir Atau seperti tadi mbak tadi ya Sudah kegencet Apa namanya Kuku jempol Itu biasanya ini Rawan untuk kegencet Kita geser kegencet Nah kalau kurirnya lagi capek Laper Kena jempol itu mungkin kebanting Pengangkatannya daun Obek Hanya saya tadi katakan Pilih ekspedisi 2 tadi Karena mereka berpengalaman Di pengiriman untuk bibit Dan hasilnya Hasil sampainya Walaupun tidak 100% Minimal 98% Iya begitu Jadi bibit lebih sehat Kita kan pengiriman juga nih Yang seger-seger Dan sehat-sehat Yang daunnya seger Bang apa sih bedanya Standar tadi Dengan yang lainnya Spek-speknya Speknya itu Apa pembedanya Apakah hanya ukuran Batangnya Usianya Oh semakin Ini Apakah rentan Ada rentan Kalau misalnya standar ini Ada rentannya Untuk Maksudnya gini Kan gak semua orang Paham tentang Nanem pohon Iya Enggak juga sih Sebenarnya Perbedaannya Cuma di spek aja Dan tingkat ketuaannya Tingkat ketuaannya Ya pastinya Kalau bibit Lebih tua deh kan Lebih tinggi Yang standarnya Masih muda Habis itu juga Yang lebih paham Mungkin kayak kami Lebih memahaminya Bibik yang perlu Di Apa Overshock Maksudnya dari Polybip kecil Ke polybip gede Itu dia Menunjukkan Tanda-tandanya Daunnya sudah Mulai mau rontok Kalau daunnya rontok Dia istilahnya Minta di Overshock Medianya Polybipnya Iya Karena dia Pengen berkembang Karena polybipnya Kecil Akhirnya Dia gak bisa berkembang Makanya kita cepat Overshock lagi Supaya bibiknya Lebih besar Makanya ada Perbedaan Spek tinggi Dan spek standar Itu tadi Untuk harga sih Sebenarnya Beda spek itu Karena biaya produksinya Pasti Rawatan Rawatannya Pastinya juga Kualitas Sama sih Nama juga Satu jenis Cuman beda aja Di kerimbunan Tinggi Dan speknya Makanya Membedakan harga itu Juga tadi Jadi Ongkos orang Terang itu 10 ribu Kalau kita Pengiriman di bibit Biasanya 20 ribu Karena bibit Gak bisa turun Sendiri Kalau penumpang Dia duduk Duduk Sendiri Biar turun Kalau bibit Diturunkan Dinaikkan oleh Kerniknya Makanya Ya oke lah Kita memahami Itu Gak masalah Lebih spesial lah Dia gak bisa Gerak sendiri Habis itu juga Trepel Tapi kadang Saya trepel ini Biarnya juga Lebih ngebengkak Dia lebih cepat Wajar kalau Ongkenya lebih Dua kali lipat Kan begitu Nah itu untuk Dalam Lampung Nah habis itu juga Bisa diantar Seputaran Bandar Lampung Oke lah Diantar Sampai Depan rumah Gak apa-apa Gratis dah Tapi Lagi sekali lewat Tapi sengaja Mengantar ya Kalau bisa Ada toleransi lah Dari penerima Tergantung Kesepakatan Si penerima Dan kaminya Atau ambil sendiri Iya lebih Enak ambil sendiri Jadi bisa pilih-pilih Mau yang cabang dua Cabang tiga Ataupun yang lurus Tinggal milih lah Yang kayak mana Speknya Yang diinginkan Diantar langsung juga Andai kata Mau lima puluh batang Kirim ke kota bumi Oke kita kirimkan Atau Lampung Barat Kita kirim Boleh Fasilitas kita juga Eksekutif Mobil pribadi Kita untuk penyaluran Minimal berapa Bang pembelian Kalau untuk Pengiriman Ini dua batang Minimal Dua batang Minimal Biar lebih semangat Tukang packingnya juga Kalau cuma satu batang Dia order Packing nanti Kasih ongkir Berarti ongkir Betul Nah terkadang Dua batang Sampai dengan enam batang Itu biasanya Ongkirnya sama Karena dia udah Pakai cargung Terkadang itu Per dua belas kilo Per tiga belas kilo Karena dia Dilihat pengorderan Kalau dia Pingin dua batang Sampai dengan enam batang Sama Lebih baik Kita ini Istilahnya Beli aja enam batang Yang empat batang Apa coba Kalau saran saya Seperti ini Kita order dua batang Empat batang Kita sedekahin Ke tetangga Ke saudara Kan begitu Jadi tanaman kita Yang ada depan rumah Kalau aku jual lagi Ya gak masalah Itu juga Termasuk ke bisnis Kan begitu Kita andai kata nih Kayak Saudara wagi kita Yang ada dimana ya Yang kayak di Lampung Barat Kota Bumi Untuk mendapatkan bibit Ini tergantung Ke Lampung Timur Kalau gak pernah Lampung Nah jadi istilahnya Mau pesen enam Di sana mau jual lagi Dengan harga sekian Sudah tergantung Tetapi cuma saya sarankan Tolong jaga amanah Alpukat kita ini Sigur set pari Atasibatu Nah jangan kalian jualkan Alpukat basing-basing Nah itu kami gak mau Karena disitu ada Hukum dan sanksinya Tersendiri Hukum dan saksi Dan ini kan Membawa nama Lampung juga Betul Kalau untuk Alpukat Kenapa saya katakan Tanaman bisnis Di pertanian Sekarang kita punya Satu pohon nih Buahnya Buah perdana aja lah Buah perdana Kita anggap aja 50 kilo Coba Baiku Pernah gak beli Alpukat Berapa sekilo Sekilo yang biasa Yang saya belum bicara Sigur ya Itu biasanya Dua limaan Dua lima Tiga puluh Isinya paling Paling kecil-kecil Yang kecil-kecil itu lima Nah ya Gitu lah Kira-kira Kayak di depan Nanti bisa dilihatin Tapi kalau semakin besar Semakin mahal Nanti bisa dilihatin Alpukat itu Punya tetangga Satu pohon Diborongin orang Dua juta setengah Diborongin Kalau mau cincai Diunduh Diturun Ditimbang Terapin aja harga Yaudah saya pingin harganya Satu kilo Umpamnya 30 ribu Kalau satu pohon Menghasilkan lima puluh kilo Berapa kalinya Dua puluh kali tiga Udah berapa Rp60.000 Ayo gak nyampe Geh Ya Rp30.000 Kali Rp50 Iya Rp1.500.000 Satu pohon Nah kalau kita punya Sepuluh pohon Iya Tapi kalau tanahnya dikit Hah Nyengah Runding Ada Gampang dah Itu ada Istilahnya Ada Nanti ada Dibahas lagi Ada tempatnya Nah gini Makanya saya Awal dulu saya bilang Potensi untuk Apa Ya Alpukat ini saya katakan Untuk bisnis Atau investasi Alpukat kan Untuk usia 30 tahun ke atas Dia masih aktif Bahkan Menghasilkan buah yang banyak Tidak ada matinya Tidak ada putusnya Kalau Tanaman yang lain Lihat tuh Pada usia 10 tahun 20 tahun Dia udah Turun Produktivitas kan Bahkan dia tidak Produksi lagi Cepat jambu Ya gitu lah Banyak durian Durian juga Paling tidak Tanam dari biji Dia akan buah 17 tahun lah Durian Tapi sekarang kan Banyak penemuan Pertanian kan Sekarang 3 tahun 4 tahun Sudah berbuah Apalagi alpukat 3-4 tahun Sudah berbuah tuh Buah perdana 50 tahun Kalau punya 10 pohon Udah berapa Usia bisa Mencapai 30-an tahun Kita tanam sekarang Di usia berapa Anak cucung kita akan Masih menikmati Dalam istilahnya Katanya Investasi Jangka panjang Bentuk pertanian Ini Alpukat Jangan salah langkah Karena Menjanjikan Investasinya Kita kembali ke buah nih Karena unlimited ya guys Mungkin walaupun Nanti Sahabat cowok ekam Nelfon Minta Belum tentu ada Tapi minimal Kita kasih infonya Untuk Buah sigar nih bang Ada grade nya Beda ya Untuk harganya Pasti tentunya Ada dong Grade di alpukat itu Ada grade super Grade A Grade B Atau grade C Itu untuk di Ada juga yang Menyatakan ukuran Ukuran 2-3 Ukuran 4-5-6 Kan begitu Pastinya harga juga Akan menentukan Grade super Umpamanya Pasti harganya Lebih mahal Berapa kira-kira Kalau untuk di Alpukat sigar Masih dipatokin Dengan grade super Itu 50 ribu 50 ribu per kilo Ya itu udah Melulih agen ya Kalau di kalangan petani Itu masih kisaran 30-35 Ya Untuk Ya grade supernya Kayak gitu Kalau grade A B C Grade A B C Paling tidak 25 Di kalangan petani Kalau sudah melalui agen Ya bisa 40 ribuan Bisa 40 ribuan Karena untuk mendapatkan Buah juga gak gampang Kita ke petani Ya itu saya bilang Alimity tadi Belum tentu ketemu Kita ke petani aja Pak saya pesen ya Udah dipesen duluan Sama orang dinas Nah kita bingung Orang udah dicup Ya iya Sekarang gini Di Lampung Timur Sekarang kedatangan tamu Terus sih tiap hari Dari luar daerah Nah mau gak mau kan Orang dinas ini Sebagai ganti Dia udah kunjungan Otomatis dia kan pulang Bawa oleh-oleh Dia tidak semata-mata Hanya cerita Tapi ada bukti Ada buktinya Nah makanya Buah Si ger Si batu ini Saat ini belum ada Di pasaran Belum ada di pasar Pasar apa ya Pasar-pasar Ternisional Apun di mall Belum ada Makanya saya bilang Kalau ditanya tadi Berapa ya Saya taunya yang Di pasar-pasaran itu 25-30 Harapan bang Harapan untuk saya Kepetani ya Ini karena kita bisa Bicara dengan bisnis ya Ke arahnya Kepertanian ya Jangan salah langkah Untuk menanam Kepertanian Apabila Wagi dan saudara Kesekalian Pengen investasi Kepertanian Karena ini adalah Salah satunya Dan solusi Jadi harapan Mari kita bareng-bareng Untuk melestarikan Alam kita Karena alam kita ini Sudah mengikis Sudah tidak ada lagi Lahan yang terbuka Ataupun hijau Kalau tidak sekarang Ya kapan lagi Dari Sekarang lah Kita Baiklah mengajak Anak-anak kita Generasi kita Ataupun saudara kita Yang lainnya Mulai menanam Jangan menanam gedung saja Terus Abis nanti kita Nanti kita mau tinggal di mana Kalau kayak gitu Oke bang Oke bang Untuk sahabat cowok Eka Mlobers Untuk Kepo-kepo ya Dengan bang Angguman Untuk mengetahui tentang Siger Lampungnya Alpukatnya Dan Pemasaran Buah dan sebagainya Tolong bang Media sosialnya Kalau untuk Media sosial Saya mengelola Mengelola IG saya tidak punya Tetapi saya Facebook Mempunyai disitu Grup Alpukat Koleksi Lampung Alpukat Koleksi Lampung Ya disitu Ada Umpamanya disitu Pingin mencari Ada disitu Habis itu juga Di Facebook Saya juga Ya ada Angguman Syahputra Angguman Syahputra Dan juga Di WA Saya juga ada Disitu Kalau ingin Pemasanan Untuk bibit Ya Kalau WA Saya Ingat dong 08 853 6707 1213 Oke Sahabat cowok Nanti kawan-kawan Yang kepo Bisa nanti Kita tulis di deskripsi Untuk Mau menghubungi Langsung Bang Angguman Baik untuk Pembibitan Atau ingin Bahasanya apa sih Wisata Wisata melihat Bisa Nanti kita Pingin Nantar Anda kata Pingin lah Ke Demplot Pingin ke Demplot Kami yang ada Di Lampung Timur Disana Melihat Pohon Indo Ataupun Demplot Kebun-kebun Disana Cara Pembibitan Semua Karena Disana Terbuka Untuk Istilahnya Kampus Tempat Belajar Sudah ada Disana Semua Nanti silahkan Hubungin Bang Angguman Baik di Facebooknya Kelompok Facebooknya Dan Sekarang begini Satu kata Saya buat Saudaraku Sekalian Wari-wari Kesemua Karena Ijo Kita pakai Masa Lampung Dulu Ijo Ijo Alpukat Asli Ijo Namun 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 Alpukat Alpukat Sigur Gitu aja Kalaupun Ada orang yang Datang dari Luar Ketetangga Itu Alpukat Sigur Sudah dikenang Kalau belum Menanam Alpukat Sigur Ya Itu Jadi Jangan bilang Orang Lampung Kalau belum Punya Sigur Lampung Ini ya Ditegaskan Lagi oleh Baikku Kalau belum Menanam Sigur Jangan Ngomong Lampung Satu lagi Kaosnya Orang Lampung Ceweka Jangan bilang Lampung Kalau belum Pakai Bajunya Kadang Saya Gini Kadang Saya Lihat Dimana Mana I love You I love You Lampung Mau Lampung Keluar Pakai Baju Aksara Lampung Punya Cawa Ekam Store Paling tidak Dia ada Aksaranya Menunjukkan Identitas Oh itu Dari Nggak usah Disebut I love you Lampung Emang orang Sudah Ngebaca I love you Lampung Tapi Bikin penasaran Itu tadi Saya terus Mendukung Loh Kreativitas Cawa Ekam Tulisannya Aksara Dari mana Orang pasti Akan bertanya Bisa kenalan Kok bajunya Tulisannya Aksara Dari Lampung Kenalan Cawa Lampung 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 Itu Aja Kali Semoga Usahanya Lancar Bibitnya Tetap Sukses Pendalam Pembibitan Penyaluran Dan sebagainya Terus Alpukat Siger Lampung Bisa Kembali Saya katakan Tadi Bisa Menjadi Alpukatnya Indonesia Dan Alpukatnya Internasional Amin Baikku Sangat sikap Terima kasih Sudah berkunjung Kesini Berkaya Terus Cawa Ekam Dan sukses Selalu Amin Kita Sama-sama Mendoakan Semoga Apa yang kita Lakukan Selalu Bermanfaat Amin Dan yang pastinya Mendapatkan berkah Amin Amin Saya Novelia Yulisin Sanggem Bersama Angguman Sah Putra Pamit Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Jaya Terus Petani Lampung Terus Jaya Amin 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 whitはは Terima kasih.